Sementara itu, Pemirsa Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad menghimbau agar pemilih pasangan nomor urut 2 tidak menggelar aksi di hari sidang putusan perselisihan hasil pemilu umum PHPU Pilpres pada Senin 22 April mendatang di depan gedung MK. Ya, Dasko juga menghimbau agar para pemilih untuk tetap tenang, mendengar, dan menyaksikan sidang pembacaan putusan MK di tempat masing-masing. Kami diminta kepada para pendukung dan pemilih Gibran Raka Buming Raka dan Pak Prabowo Subianto untuk juga tidak turun mengadakan aksi-aksi baik di Mahkamah Konstitusi maupun di tempat-tempat lain. Kami menghimbau agar para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk tetap tenang, untuk menyaksikan pembacaan putusan itu boleh dilakukan di rumah masing-masing, di kantor, atau melakukan acara-acara nobar tanpa harus melakukan aksi-aksi baik di depan Mahkamah Konstitusi maupun di tempat-tempat lain. Terima kasih. Terima kasih.